Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-79, Taman Kanak-anak Bineka DWP Sambas menggelar Jalan Sehat Rabu Pagi. Jalan Sehat memperingati HUT RI ke-79 diikuti anak-anak TK, guru, dan diringi orang tua siswa. Semua peserta jalan santai mengenakan pakaian merah putih. Orang tua siswa Novi Andi mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan anak dengan lingkungan sekolah. Mengajarkan anak untuk bergaul, bekerja sama, dan gotong royong untuk mensukseskan acara ini. Merasa kegiatan ini ada manfaatnya, yang pertama tentu mengenalkan dengan lingkungan di masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua tentu mereka diajarkan untuk bergaul, bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong untuk menyukseskan acara ini. Dan ini sangat positif sekali, supaya anak-anak kita tidak hanya di rumah, tapi bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudahan kegiatan ini tetap kita lanjutkan, tentunya hal-hal yang positif seperti ini, kebersamaan, tetap kita lanjutkan untuk ke depannya. Ketua Panitia, Lia berharap dengan adanya kegiatan seperti ini membuat orang tua siswa menjadi lebih akrab. Lia berharap kegiatan dalam rangka HUD RI bisa terus berlanjut. Harapan saya sebagai ketua, semoga dengan adanya acara seperti ini membuat orang tua menjadi lebih akrab dengan satu sama lain. Semoga ke depannya bisa melanjutkan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Kepala Sekolah TK Bineka DWP Sambas Nurina mengungkapkan kegiatan dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, diikuti orang tua dan anak sebanyak 116 orang, terdiri dari 58 anak. Selain jalan santai, TK Bineka juga menggelar Lomba Estafet Gelas dan Lomba Dangdut. Sedangkan pada hari Jumat, Lomba mewarnai dan memasang kaos kaki. Tujuan kami mengadakan acara ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Alhamdulillah, hari ini jalan sehat, berjalan dengan lancar, yang diikuti orang tua dan anak sebanyak 116 orang yang terdiri dari anak 58 orang anak. Selain jalan santai, ada beberapa acara yang akan dilaksanakan, antara lain, Estafet Gelas, pesertanya orang tua dan anak. Kedua, bola dangdut, pesertanya orang tua dan anak. Itu dilaksanakan besok pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Selanjutnya, ada lagi kegiatan yang untuk hari Jumat, yaitu mewarnai semua anak dikosertakan, dan Lomba memasang kaos kaki. Tujuannya adalah melatih kemandirian anak, supaya anak bisa mandiri dalam memasang kaos kakinya sendiri. Usai jalan santai, para peserta antusias mengikuti pengundian Door Prize. CSM TV madahkannya.